Dua pasien terjangkit difteri hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya sudah mulai beraktivitas meski masih di dalam ruang isolasi rumah sakit. Kedua korban yakni Gina Anjani, warga Cibinong Jatiluhur, Purwakarta, dan Insan Ardiansyah, warga Tegal Munjul, Purwakarta, masih dilakukan pemantauan dan perawatan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta secara intensif. Awalnya orang tua korban mengira anaknya hanya sakit panas biasa. Dan mengeluh sakit tenggorokan. Kasus difteri di Purwakarta merupakan kasus terbanyak sejauh Barat. Selain itu korban tewas akibat penyakit difteri di Purwakarta, Jawa Barat bertambah satu orang, sehingga korban tewas di tahun 2017 menjadi dua orang. Korban tewas yang terlambat mendapat perawatan medis ini mengalami panas, dan terdapat benjolan di bagian leher yang menyumbat pernafasan. Korban meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit Jumat malam lalu. Sejumlah pihak termasuk Dinas Kesehatan Purwakarta terus berupaya meminta seluruh keluarga korban tewas untuk diperiksa, karena dikhawatirkan penyakit diduga difteri yang menyerang dan menewaskan anggota keluarganya menular.